Intro Nah, jadi selama menjadi atlin waktu itu ya Pak ya Bapak main di luar negeri, Bapak main juga di Indonesia Yang pertama sih ada hal yang agak mengaruhkan buat saya sih Ya waktu itu tahun 1984, karena kan saya 2 tahun keluar dari Pelatnas tahun 1982 Karena cerita pinggang, saya harus keluar dari Pelatnas Karena Bapak bilang daripada di Pelatnas, mendingan kamu keluar aja Berobat dulu nanti kalau udah sembuh, main lagi Saya dari bawah lagi main, ikut ke Jurda, ke Jurcap, ke Jurda, ke Jurnas Masuk lagi ke Pelatnas 1984, saya main di sini, di tempat ini di Istora Oh ya Final sama Lim Swicking tahun 1984 Nah itu juga udah ketinggalan, 14-1 Game ketiga, mustinya saya kalah, nggak mungkin bisa menang Ya cuman, sebelumnya memang nggak ada mikiran bisa sampai di final Karena setiap malam, saya harus nemeni mama saya di rumah sakit RSCM, karena kena kanker pankreas Oh mama sakit waktu itu Iya, jadi setiap malam Padahal waktu itu Bapak lagi pertanding Iya, lagi pertanding Jadi setiap malam, setiap abis pertandingan di Istora Saya bukan pulang ke rumah, tapi ke rumah sakit, menunggu mama Pulang jam 2, jam 3, nggak mikirin main lah Ya tapi kan memang mungkin udah jalannya ya Semua kita kan pasti punya Tuhan yang atur semua Jadi Bapak setiap hari abis tanding pulang Bukan pulang ke rumah dulu, ke rumah sakit dulu Sampai jam 3 pagi Nah, baru balik ke rumah Jam 9 tanding? Main lagi, setiap hari Jadi logikanya nggak mungkin saya bisa menang kok Dan saya nggak ada pikiran di situ Udah pokoknya mama saya rumah sakit Saya harus jaga mama gitu Ditemenin sama ada teman dekat saya, Richard Tapi saya ingat waktu terakhir saya bilang mama Kan nggak udah, karena dibilang koma juga nggak, tapi sakit Saya bilang mama, doain besok saya mau main Mau final mau musiking Nah mama saya bilang, Nyong, itu panggilan kecil saya nanti Kalau main karena dapet batu Tapi nyarinya susah Saya dalam hati mau ketawa apa urusannya kok sama batu Nggak ada kaitannya Tapi karena ambilnya susah Ya udah lah, saya bilang mama doain Ya udah, besoknya main ya itu menang Oh, saya ingat mungkin itu kali Karena susah payah Rubber set, rubber game Dan game ketiga udah 1.14 Logikanya saya nggak mungkin menang lawan suiking Ya itulah mungkin orang tua kan punya doa Itu juga bisa jadi Akhirnya bisa menang ya Pak Akhirnya bisa menang 1.14 jadi menang Itu mungkin saya nggak mungkin lupa Waktu itu abis itu anda lupa Abis itu menang 2 hari kemudian Saya lagi latihan Mama saya nggak ada Dipanggil Tuhan Jadi itu yang nggak mungkin lupa Buat saya seumur hidup saya Saya bisa juara Tapi memang nggak ada kaitannya Tapi ya udah jalan Mungkin mama sudah mendapatkan kemenangan Setelah era Rudy Hartono, Lim Suiking, Lius Pongo, Iva Nali, dan Virawati Fajrin muncullah generasi Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, Riki, dan Reci Mainaki Prestasi mereka tak kalah mengkilap dengan seniornya Pada era mereka, bulu tangkis mulai dipertandingkan di Olimpiade Tepatnya di Olimpiade 1992 di Barcelona Hal ini menjadikan bulu tangkis menjadi sumber medali emas bagi kontingen Indonesia Dalam setiap gelaran Olimpiade, cabang olahraga ini tak pernah absen mempersembahkan medali Sayangnya, tradisi ini terhenti di Olimpiade 2012 di London Tim bulu tangkis Indonesia pulang tanpa meraih satu medali pun Sekarang kita ngomong soal prestasi di Indonesia Nah, kalau di prestasi peguh tangkis di Indonesia ya Nah, dulu di jamannya Bapak dulu kita bisa bilang bahwa Indonesia masuk di masa kemasan Bapak yang ada di sana kira-kira seperti apa? Ya memang kalau mungkin didahului dari sebelumnya ada Pak Tanjuhok Terus ada Rudy Hartono, ada Lipsy King, terus baru ada Pak Christian Saya di bawahnya itu, memang dulu pemain banyak Baik di sektor Tunggal, terutama di Tunggal Putra, di Ganda Putra kita banyak Di Tunggal Putri juga ada Ivana, ada Verawati, ada Maria Francisca Ada banyak sekali, memang dulu kan pemainnya banyak gitu loh Jadi, ditakuti ya, kita dulu disedani Bukan cuma di Asia Tenggara, di dunia Asia Tenggara, Asia di dunia kita ditakutin Karena dulu sampai ada julukan waktu zamannya Kosyiking itu Ada tujuh pendekar itu Nah, julukannya tujuh pendekar Jadi, bukan cuma di Koping Hall, tapi di Bulu Tangkis ada tujuh pendekar Nah, itu memang disegenin Tapi kalau bicara sekarang, ya saya bilang Dibilang turun ya tetap masih berprestasi, tapi ya Yang dibilang pancaroba itu Jadi, memang ada musim pancaroba Nah, musim pancaroba ada perubahan Dimana saatnya sekarang kita nggak bisa menuai terus apa yang kita punya Dulunya, karena sekarang waktunya kita harus nanem Ya, tinggal nanemnya, kita mau tanem pohon apa Supaya kita nanti berbuahnya bagus Intinya gitu loh Sekarang ini, pemain itu kan bukan yang nggak ada Banyak stoknya Nah, cuma sekarang gimana kita cari bibit yang bagus Untuk bisa menghasilkan pemain-pemain yang Bisa berpotensi Jadi, nantinya bisa menggantikan Susi, Alan, Taufik, Chandra Wijaya Dan juga sekarang mungkin Aksan Henda Setiawan, Tonto Wiliana Seperti itu Kalau misalnya dari Bapak sendiri, kira-kira ada nggak cara-cara khusus Untuk mengembalikan pembulu tangkis kita ke era yang kemasan seperti dulu? Ya, yang pasti Seperti apa? Betul, yang pasti kan pertama adalah butuh waktu Karena pembinaan mulutangkis itu nggak bisa instan Satu tahun, dua tahun, tiga tahun Kan harus berjenjang, berkesinambungan Terus nggak putus-putusnya Makanya PBSI sendiri kan saat ini tidak menciptakan BBT Karena BBT itu dapatnya dari luar, dari klub-klub yang ada di seluruh Indonesia Nggak suka atau nggak suka sekarang ini juga itu jadi beban buat kita semua bukan cuma PBSI Karena kan pemain-pemain itu semua terfokus adanya di Pulau Jawa Dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa DKI Padahal itu kalau mau ditelusurin lagi yang ada di klub-klub itu banyaknya dari luar semua Dari luar maksudnya dari luar pulau mungkin Ada dari Kalimantan, dari Surawesi, dari Makassar, segala macam itu Nah, mau nggak mau kan sekarang kita bagaimana caranya klub itu harus bisa Pertama kalau menurut saya sekarang ya harus Banyak orang yang senang bulu tangkis dulu lah Makin banyak orang senang bulu tangkis berarti kan peluangnya untuk jadi pemain makin banyak Makin orang nggak suka sama olahraga itu makin nggak ada yang jadi pemain bulu tangkis Jadi yang pertama adalah nih mau masyarakat harus dikembangkan lagi supaya lebih tinggi lagi Yang kedua ya pembinaan di sentra-sentra itu Nah ini saya punya satu pertanyaan lagi nih Pak, beberapa sih Cuman ada pertanyaan ini yang saya pengen nanyain Bener nggak sih bahwa banyak orang yang akhirnya tidak tertarik jadi atlet, bulu tangkis atau apapun itu atlet Karena memang kurangnya perhatian dari pemerintah Bener nggak sih seperti itu? Ya kalau dibilang kurang sama sekali juga nggak Pemerintah tetap memberikan perhatian contohnya Kalau juara olimpiade, asin game, sea game bahkan itu kan dapat bonus Tapi memang dari dulu sampai dengan sekarang yang belum sempat kejadian Walau beberapa kali kita udah coba berembuk Kalau ada rapat ngusulin gitu bukan dari bulu tangkisnya Dari cabur-cabur lain apa nggak bisa dipikirin Dengan kriteria tertentu lah contohnya kan KPNS juga Untuk SLN 1, SLN 2 kan ada kriterianya untuk mendapatkan pensiun Maksudnya pensiun kan atlet nggak berapa sih umurnya Pak Kalau mungkin kalau kerja orang bisa sampai 55 Sekarang mungkin ada yang 57, mungkin kalau suasana 60 Tapi kan kalau atlet paling top kalau dia mau maksat pun 33, selesai Nah begitu selesai kan nggak semua orang bisa bisnis Kalau saya bilang nggak, semua orang bisa dagang Nah kalau dia nggak bisa bisnis, nggak bisa dagang, ngapain gitu Kalau contohnya mereka udah memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini Ya apa, keringet, kelihatan keringetnya Nah apa nggak bisa dikasih semacam isilahnya apapun itulah Mau pensiun, mau apa, nah itu Kalau negara lain sih beberapa udah, yang saya inget di Korea ada Dulu ada sekali mereka juara Oling Land, mereka dikasih seumur hidup Dulu dapetnya 250 dolar saya inget, itu kira-kira tahun 80-an Keberhasilan para olahragawan yang bisa mengharumkan bangsa dan negara Indonesia Bisa tidak didapat dalam waktu yang singkat Dibutuhkan banyak pengorbanan untuk mewujudkannya Kecintaan terhadap bangsa ini membuat mereka merelakan tenaga, waktu, bahkan privasi demi nama Indonesia Namun sudahkah di masa pensiunnya kehidupan mereka sebanding dengan pengorbanan mereka di saat mereka berprestasi? Pertanyaan ini mungkin bisa menjadi catatan bagi kemajuan olahraga negeri ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!